Sebenarnya gue lagi gak pengen bikin video sih, tapi tiba-tiba gue berpikir kok kayaknya ya Ketika gue ngobrol di berbagai channel youtube orang gitu Gue ngobrol aja ngalir begitu, ada banyak hal yang bisa kalian ambil dari obrolan gue Meskipun mungkin dari obrolan yang panjang, part-part yang penting atau part-part yang asik Atau part-part yang bermanfaat bagi kalian itu nyelip di berbagai menit gitu Dan mungkin satu orang menganggap di menit ini penting, di menit lainnya enggak Orang lain menganggap di menit lainnya penting, di menit ini enggak Karena itu gue putusin yaudahlah Gue kayaknya perlu punya video-video dimana yaudah gue mau ngobrol aja gitu Sama kalian tentang berbagai hal gitu Tapi gue akan berusaha tetap berada dalam satu tema tertentu agar kalian juga gak bingung-bingung banget gitu Dan kebetulan ini lagi malam Tapi bayangin malam masih banyak motor lalu-lalang gitu Jadi kadang kita susah nyari waktu sepi gitu Padahal sepi itu penting bagi manusia gitu Untuk mengetahui makna ramai itu apa sih sebenarnya yang lo ramaiin tuh Di keramaian kan kita enggak sempat mikirin Apa sih maksud gue Jangan-jangan kalau lo berhenti dari keramaian itu menyepi sebentar lo tahu Wah kayaknya yang keramaian gue di cafe ini enggak penting Jadi besok gak usah lagi Oh keramaian gue di Bahkan di kerjaan ini kayaknya gak Banyak hal yang gak penting yaudah gue gak usah gitu Dan sebenarnya bahkan Tuhan itu Dalam sejarah ditemui Dalam keadaan sepi Misalnya Nabi Muhammad Bertemu dengan Tuhan dalam kesepian Gua Hiro Nabi Musa juga begitu Bertemu dengan Tuhan dalam Kesepian Bukit Tua Dan bahkan juga sepi itu penting Bagi kita untuk menjernihkan pikiran Karena kayak Isaac Newton juga Dalam kesepiannya, kesendiriannya Di bawah pohon apel kemudian menemukan teori Yang keren banget gitu Jadi ya kita sebenarnya butuh sepi Tapi susah Namun gini Gue lagi Kebetulan lagi baca-baca lagi Buku yang udah lama gue punya Dan udah lama gue baca Tapi iseng-iseng baca lagi Judulnya Sejarah Tuhan Karya Karen Armstrong Dan tiba-tiba yaudah Gue mau ngobrolin soal Tuhan Tapi mungkin bukan konsep-konsep yang ribet Tapi hal-hal yang sederhana Tapi luput Dari Konsen kita Ketika kita bicara tentang Tuhan Kayak misalnya ketika Gue ngobrol di Youtubenya Onat gitu Gue bilang Kenapa Tuhan itu tidak terlihat ya Kata si Onat Sehingga banyak orang ateis Pertama sih Kalaupun Tuhan menampakkan dirinya Secara materi kepada kita gitu Jebret gitu Gue Tuhan gitu Lo belum tentu juga Menjadi beriman gitu Karena Ya Nabi juga ketika Diminta oleh orang-orang Yahudi Untuk menunjukkan kemujizatannya Agar dipercaya sebagai nabi Ketika nabi menunjukkan kemujizatannya Mereka bilang Ini sihir yang nyata Jadi itu kayak prank aja sih Orang yang bilang Kalau gue ngeliat Tuhan Gue baru percaya itu prank Dan itu juga kebodohan Karena Tuhan itu Sesuatu yang Immateri Bukan materi Gak mungkin bisa Dilihat secara Telanjang mata Oleh lo gitu Makanya gue gak pernah percaya Bahwa Oh membuktikan Tuhan Pakai sains itu Ya gak bisa Karena sains itu Perangkat materi Sedangkan Tuhan itu Sesuatu yang Bersifat immateri Dan gue bilang gini Logikanya Tuhan itu Sesuatu yang Esa Tidak ada sesuatu yang Menyerupai dia Misalnya kita bayangkan Tuhan itu warna hitam Dan lo gak pernah lihat Warna lain Maka lo gak sadar Kalau itu warna hitam Kayak lo ke orang buta Tanya deh Lo tau gak warna hitam Dia bilang gak tau Gue buta Padahal yang dia lihat Tiap hari itu Ya warna hitam Seperti lo merem gini Itu kan warna hitam ya Tapi karena dia gak pernah Ngelihat warna lain Kayaknya Suara kenal ponprong itu Yang Ikut Menjauhkan kita Dari Tuhan Kita jadi emosi Kita jadi gak punya waktu Untuk Menjernihkan pikiran dan hati Sehingga Tuhan hadir Nah Orang buta tuh Lo tanyain Ya gak tau dia hitam apa Padahal dia melihat hitam Begitu juga Tuhan Tuhan itu satu Esa Gak ada Perbandingan dengan dia Sehingga yaudah Lo gak sadar Bahwa segala ini Sebenarnya Tuhan Dalam setiap ciptaan ini Ada Manifestasi Tuhan Bahkan Tuhan katakan Dalam Quran Bahwa Fanafaktumin ruhi Aku tiupkan ruhku dalam Diri manusia Tapi kan kita gak pernah Sadar itu Dan Karena itu menurut gue Akhirnya Kita gak menyadari Bahwa Ada Tuhan Di sekitar Kita Ya kita Abai aja Mungkin karena Lo terlalu sibuk Untuk sesuatu Selain Tuhan Sehingga Lo mengabaikan Dan melupakan Tuhan Ya jangan ke Tuhan Orang tua lo juga Begitu kan Ketika lo terlalu sibuk Lo lupa Telepon dia Lo lupa Silaturahmi ke dia Dan ketika Sudah tiada Baru lo kemudian Sadar Gue pernah punya Orang tua Dan Gue abai Kepada dia Dan lo kemudian Menangis Begitu juga Ketika Lo mati Nanti Lo sadar Bahwa Lo pernah bikin Perjanjian Sama Tuhan Bukankah Gue Tuhan Lo Iya Dan itu Ada dalam diri Lo Tapi terpendam Oleh keramaian Oleh kesibukan Lo Baru ketika mati Nanti lo sadar Iya gue Pena punya Tuhan Dulu di dunia Tapi Kenapa gue Gak sadar Ya Emang gitu Sesuatu itu Baru terasa Kalau sudah Tidak ada Gitu Kata Lagu Dangdut Ngobrolin Tuhan Rujukannya Lagu Dangdut Lucu banget Tapi Emang Emang begitu Jadi Kita sering Kemudian Jadi gak sadar Karena Ketindih oleh Hal-hal Yang menurut kita Lebih penting Dari Mengetahui Tuhan itu sendiri Padahal lo Diciptakan Paling utama Untuk mengenal Tuhan lo Tapi lo Lo kan jadi Abai Ngomongin Laisa Kamisli Sayun Itu penggalan Ayat dalam Surat Ayat 11 Jadi Tuhan Itu Tidak ada yang Sama lah Seperti dia Tapi yang Menyerupai dia Itu ada Makanya Di ayat Sana disebut Laisa Kamisli Sayun Ka itu artinya Seperti Misil itu Kata Ibn Arabi Salah seorang Sufi besar Disebut Sayul Akbar Guru Terbesar Dia Tidak Seperti Yang seperti Dia Jadi ada yang Seperti dia Tapi Dia tidak Seperti Yang seperti Dia itu Kira-kira Begitulah Lu sebenarnya Melihat Seorang Ulama Dengan Pengasihnya Dengan Penyayangnya Dia Kepada Bahkan Hewan Ada seorang Ulama Yang bahkan Dia Kembali Dari perjalanan Ribuan kilo Naik onta Hanya untuk Mengembalikan Semut Yang kebawa Di tasnya Karena dia Tidak mau Semut itu Kehilangan habitatnya Sehingga Terpisah dengan Keluarganya Tidak bisa Nyari makan Dan mati Dalam cerita itu Kita melihat Tuhan Karena kasih sayang Seorang ulama itu Dan memang Kalau lu Tahu Spiritualitas Islam Intinya itu Yang disebut Tasawuf Berakhlak Seperti Ahlaknya Tuhan Jadi Tuhan Pengasih Ya ayo Kita jadi Pengasih juga Mengikuti Tuhan Jadi lu ketika Melihat orang yang Begitu Kasih Lu melihat Cahaya Tuhan Di sana Seharusnya Lemparan Pikiran lu Ternyata Tuhan itu ada Seperti orang itu Tapi Tuhan Jauh lebih agung Tidak terbatas Ketimbang Orang itu Tapi orang itu Sedang Menyerupai Tuhan Dalam batas Yang tentu Sangat terbatas Karena itu Kita ini kan sudah Dibanggain oleh Tuhan Di depan Malaikat Malaikat bilang Manusia ini akan Bikin kerusakan Tapi kata Allah Enggak Karena Allah Bangga kepada kita Maka Lu sebenarnya ini Tuhan ingin Membanggakan Tuhan Jadi kalau lu Tidak bersifat Seperti sifatnya Tuhan Ya pasti Tuhan Kecewa berat Berarti lu Membenarkan Kritik Malaikat Dan Keyakinan Iblis bahwa Manusia ini Memang sumber Kacauan Dan gak pantas Dimuliakan Nah Dari sana Kemudian Berarti Tuhan itu Adalah Ketika lu Melihat Alam Dengan Keindahannya Tuhan Satu step Di atasnya Tuhan yang Maha Indah Ketika lu Melihat orang Begitu Penyayang Maka Tuhan Satu step Di atasnya Tuhan Maha Penyayang Ketika lu Melihat Seekor Anjing Menyelamatkan Seekor Kucing Yang mau Tenggelam Begitu Kasihnya Si anjing Ini Maka lu Lihat Tuhan Maha Pengasih Di atas Kasihnya Seekor anjing Kepada Kucing itu Jadi Apa Bayangan lu Tentang Tuhan Tuhan itu Harus Satu step Di atasnya Karena itu Kata Tuhan Lu jangan mikirin Gue gitu Tapi mikirin Ciptaan Gue Karena Ya mustahillah Lu diciptakan oleh Tuhan Terus lu bisa Menjangkau Tuhan Lu terbatas Tuhan tidak terbatas Oleh karena itu Kadang Keberagamaan kita Itu bermasalah Sebagaimana Kata Allah Dalam surah Al-Hujurat Ayat 14 Ada orang badui Dikisahkan Datang kepada Rasulullah Mengatakan Ya Rasulullah Saya sudah beriman Kemudian Kata Allah Wahai Rasul Katakan Dia belum beriman Dia hanya berislam Nah kita tuh Kadang Masih berislam Belum beriman Iman itu Satu step Di atasnya Islam Kita hanya Sholat Tapi sholatnya Tidak dilandaskan Kepada keimanan Atas Allah Bahkan Bahkan ada Satu Landasan Yang diperkenankan Oleh Allah Tapi kalau bisa Tidak sampai Di sana Misalnya Kata Allah Dalam Taurat Kalau Sandainya Surga Dan neraka Gua tiadain Lu masih Ibadah Tidak Tidak Kita kadang Berislam itu Ya sifatnya Pragmatis Ya karena Orang tua kita Islam Lingkungan kita Islam Karena kita Merasa nyaman Dengan berislam Karena Menurut kita Kayak Masa gak berislam Atau Masa gak beragama Masa gak bertuhan Indinya bukan Karena keimanan Yang kokoh Ya buktinya Lu sholat Tapi Masih bersikap Keji dan mungkar Kepada orang lain Padahal kata Allah Kalau lu sholat Sebenarnya Dengan keimanan Yang benar Lu gak akan Keji dan mungkar Kepada orang lain Lu sedekah Tapi masih Pengen dipuji Oleh orang lain Bahkan bayangin Lu ketika Di perut Lu gak Ngapa-ngapain Tapi Tuhan Kasih rezeki Sedangkan ketika Lu di luar Bisa gerak Kemana-mana Mencari rezeki Lu masih takut Gak dapet rezeki Itu kan kayak Ya lu beriman gak sih Sama Tuhan gitu Karena itu Kayaknya lu harus mulai Memikirkan deh Tentang aspek keimanan ini Agar Islam lu menjadi baik Karena gue sering ditanya Gimana sholat gue Biar jadi baik Gimana ibadah gue Biar jadi baik Kuncinya ya Dengan iman Dan iman itu Lu gak bisa ngikut Ngikut siapa gitu Kalau sholat Lu bisa nanya Ulama Cara sholat ini gimana Cara ibadah ini gimana Tapi kalau iman Memang ulama menjelaskan Tentang keimanan Tapi pada Akhirnya iman itu Soal personal lu Sehingga lu harus menemukan Yang klik Yang bikin lu yakin Bahwa Tuhan itu ada Karena lu harus Prioritasin ini Gak ada urusan Yang lebih penting dari ini Dan lu udah nemuin itu Gak sih Atau jangan-jangan lu Gak pernah nemuin itu Cuman ikut-ikutan aja Makanya Kata Karen Armstrong Di sejarah Tuhan Ini masih di pendahuluan Gue baca Mulai lagi dari pendahuluan Dia bilang begini Selama menjadi biarawati Saya tidak percaya Bahwa pengalaman saya Tentang Tuhan Adalah pengalaman yang istimewa Jadi Bahkan Gereja Masjid Ulama Habib Kiai Mungkin Gak Menambah iman lu Menambah Islam lu Iya Tapi menambah iman Gak gitu Dengan segala teori Yang lu pelajari Dari mereka Mungkin gak menambah Iman lu Atau mungkin Bikin lu makin bingung Sehingga kata Karen Armstrong Bahkan Selama menjadi biarawati Saya Bermodalkan Tentang Tuhan Yang konsepnya itu Telah terbentuk Di kepala saya Dari masa kecil saya Dan tidak pernah Berkembang lagi Berbeda dengan ilmu lain Kata dia Berkembang Di kepalanya Tapi konsep tentang Tuhan Tidak Tapi Gue punya pikiran lain Setelah baca Pendahuluan ini Jangan-jangan Jangan-jangan memang Gagasan Tuhannya Kita saat kecil Saat kita Anak-anak Itu Lebih keren dari Gagasan Tuhan Yang Kita pelajari Di buku-buku Filsafat Di buku-buku Teologi Dan lain sebagainya Bukan lebih keren mungkin Tapi Lebih mengena Kepada kita Karena memang Kadang konsep-konsep Yang ribet Dalam penjelasan Tentang Tuhan Itu bikin Tuhan Semakin terasa Jauh dari kita Ah gue gak paham Akhirnya Lo merasa Tuhan Akhirnya jauh Padahal kata Tuhan Tuhan itu lebih dekat Dari urat Leher lo Tapi Konsep-konsep Tentang Tuhan Yang lo baca di buku Lo dengerin di Youtube Lo tanya kepada Ustadz Habib Kiai Ulama Pendeta Siapapun Bikin konsep itu Semakin jauh Dari diri lo Semakin ribet Maka gue Mau ngajak lo Coba dipertimbangin Pemahaman lo Tentang Tuhan Ketika Lo kanak-kanak dulu Jangan-jangan itu lebih Mengena buat lo Karena gini Secara konsep itu Masa kanak-kanak itu Kan masa Yang diisi dengan Imajinasi Dan imajinasi itu Satu tingkat di atas Rasionalitas Dan satu tingkat Di bawah spiritualitas Jadi dia lebih penting Dari rasionalitas Walaupun dia masih Di bawahnya spiritualitas Makanya kata Einstein Kan Imajinasi itu Lebih keren Dari pengetahuan Terus kata Henry Corbyn Seorang Filsuf Eksistensialis Dia katakan Imajinasi itu Adalah Rasionalitas Yang terspiritualitaskan Atau Spiritualitas Yang terrasionalisasikan Jadi Paling tinggi itu Spiritualitas Paling rendah itu Rasionalitas Dalam mencapai pengetahuan Spiritualitas itu Hati Rasionalitas itu Akal Ada imajinasi Di tengah-tengahnya Nah Anak-anak itu Mainnya di Imajinasi tersebut Nah gue rasa Kayaknya Tuhan Gue di masa kecil itu Lebih Deep Dari Tuhan gue Setelah gue belajar Filsafat Setelah gue Ngaji ini Dan itu Gue Menimajinasikan Tuhan itu Begitu agung Dan gue Jauh dari Kesirikan Karena bagi gue Wah Tuhan ini Pokoknya Segala-galanya Pokoknya Sempurna aja Gak ada bayangan Buat gue Untuk Syirik Ketika kecil Karena gue Punya imajinasi Tentang Tuhan Yang Keren Seperti Seorang anak Yang ibunya Sakit parah Dan kemudian Ibunya ini Bilang Bahwa Tenang Ibu akan Sembuh Karena ada Tuhan yang akan Menyembuhkan Kemudian ketika Ibunya ini koma Si anak ini Nulis Surat ke Tuhan Kepada Tuhan Alamatnya di atas Karena ibunya sering bilang Tuhan dimana Bu Tuhan di atas Kata ibunya Kemudian diterima oleh Kantor pos Kepada Tuhan di atas Ya udahlah Buka aja Buka Ternyata si anak ini Minta biaya Misalnya 20 juta Untuk Kesembuhan ibunya Akhirnya dia kirim Ke lembaga kesehatan Dan lembaga kesehatan itu LSM kesehatan itu Hanya punya duit 10 juta Dia kirimi ke anak ini 10 juta Terus Anak ini kirim surat lagi Tuhan Emang benar sih Lu seperti yang diceritakan Ibu gua Lu pokoknya hebat Tapi lain kali Kalau mau kirim duit Jangan lewat LSM Karena Separuhnya Dipotong sama mereka Tapi Dari cerita itu Poin gua adalah Ketika Lu mengimajinasikan Tuhan Di masa kecil Itu Super mewah Sangat keren Dan lu jauh banget Dari Kesirikan Jangan-jangan Ada waktu Bagi lu Untuk Tidak Sekedar Ngajarin Konsep Tuhan Kepada Anak kecil Atau anak Didik lu Atau anak-anak lu Mungkin lu perlu Waktu Justru Belajar tentang Konsep Tuhan Kepada anak-anak lu Baik itu Anak didik Anak kandung Ataupun Anak-anak kecil Di kampung lu Mungkin lu perlu Survei Jangan-jangan Dari Sepuluh anak Yang lu tanyain Ada sesuatu Yang bisa Imajinasinya Membuat lu yakin Bahwa Tuhan Itu ada Karena Konsep-konsep Lu tentang Tuhan Kayaknya Gak akan lebih keren Dari imajinasi Anak-anak Tentang Tuhan Atau lu juga Memberi waktu Untuk Mengimajinasikan Tuhan itu Gimana sih Gitu Bukan pakai Rasionalitas Karena kalau Spiritualitas Kan ya Apa sih Kita sih Masih berlangsak Secara hati Secara batin Jadi gak mungkin Maka dari itu Kunci ibadah lu Menjadi keren adalah Dengan lu beriman Dengan baik Dan iman ini Sering diabaikan oleh lu Kayaknya lu Gak pernah benar-benar Yakin bahwa Tuhan ada Buktinya Ya ketika Lu lupa HP Lu bingung Tapi ketika lu lupa Sholat Misalnya Ya lu biasa aja Berarti kan lu Memberhalakan HP lu Dan lu gak benar-benar Yakin pada sholat Sehingga Telat Ditinggalin Biasa aja Padahal itu Saat lu Janjian sama Tuhan Dan lu Batalin Sepihak Janjian sama Tuhan Berarti lu gak beriman Lu sekedar berislam aja Jadi Mungkin Imajinasi itu penting Karena itu Kalau lu baca Salah satu novel Filsafat Paling laris Jutaan Eksemplar Telah Terjual Dan diterjemahkan Ke lebih dari 50 bahasa Judulnya di bahasa Indonesia Itu Dunia Sopi Itu menjelaskan Filsafat Dari cerita Anak-anak Karena Filsafat Menjadi mudah Ketika dijelaskan Dengan Imajinasi Anak-anak Makanya Justin Garder Penulisnya Pakai Anak-anak Untuk menjelaskan Teori-teori Filsafat Imajinasi Anak-anak Mungkin itu juga Yang lu Perluin Tentang Tuhan Makanya juga Gue mulai Bikin Kayak Komik Yang gue Share di Instagram Tentang Berbagai Masalah Ketuhanan Keislaman Karena Kayaknya Imajinasi Itu lebih Pas Untuk Kita Andalkan Ya Paling gak Lu Jangan Sombong Konsep Tuhan Lu Gak Lebih Keren Dari Konsep Anak-anak Konsep Tuhan Lu Saat ini Gak Lebih Keren Dari Konsep Tuhan Lu Di Masa Kecil Mungkin Sesekali Lu Perlu Menengok Ke Masa Itu Sehingga Lu Benar-benar Bertuhan Dalam Pengertian Yang Sebenarnya Apa lagi Itu Aja Kali Ya Seperti Yang gue Bilang Lu Lu Ambil Yang Menurut Lu Bermanfaat Yang Enggak Yaudah Siapa Tahu Ini Membantu Bagi Lu Menemukan Tuhan Ya Paling Tidak Menyadarkan Lu Bahwa Kayaknya Lu Belum Beriman Apalagi Gue Tapi Berislam Iya lah Tapi Beriman Kayaknya Belum Seriusin deh Mikirin Tentang Tuhan Bukan Dengan Filsafat Bukan Dengan Apa-apa Dengan Imajinasi Atau Dengan Kalau bisa Spiritualitas Spiritualitas Itu artinya Merasakan Langsung Seperti Kopi Bukan Hanya Diperdebatkan Warnanya Hitam Rasanya Manis Ada Pahitnya Enggak Tapi Lu Rasain Nah Merasakan Kehadiran Tuhan Itu Penting Itu Pada Aspek Spiritualitas Caranya Apa Caranya Tuhan Ngasih Kesempatan Bagi Lu Seperti Saat Lu Ditimpa Musibah Itu Sebenarnya Tuhan Lagi Calling Lu Tuhan Lagi Kangen Kepada Lu Agar Lu Mengingat Bahwa Tuhan Yang Maha Segala Galanya Yang Bisa Bantu Lu Gitu Karena Emang Gitu Kalau Lagi Kena Musibah Kita Biasanya Mulai Berpikir Wah Kayaknya Ini Saatnya Gue Minta Bantuan Kepada Tuhan Atau Ya Intinya Saat Lu Sedih Sebenarnya Atau Lu Sulit Itu Waktu Yang Diberikan Tuhan Agar Lu Mulai Berpikir Lagi Bahwa Tuhan Itu Ada Dan Bisa Membantu Lu Atau Ketika Lu Dijauhkan Dari Tongkrongan Lu Tiba 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 Tongkrongan Lu Gak Suka Mal Lu Gitu Kayaknya Saatnya Tuhan Mengajarkan Bahwa Teman Sejati Lu Adalah Tuhan Atau Lu Dijauhkan Dari Tongkrongan Yang Penuh Kemaksiatan Kayaknya Tuhan Itu Lagi Manggil Lu Agar Gak Makin Jauh Gitu Lu Rasain Gitu Atau Ketika Tiba Tiba Hati Lu Bergetar Dengar Quran Dengar Azan Gitu Itu Berarti Tuhan Lagi Manggil Lu Gitu Jangan Abaikan Karena Itu Perasaan Yang Sangat Eksistensial Sangat Spiritual Atau Ketika Lu Tiba Tiba Buka HP Scroll Scroll Dapet Wajah Ulama Kata Kata Ulama Yang Bikin Lu Nyes Gitu Jangan Diabaikan Karena Itu Berarti Pengalaman Spiritual Lu Untuk Kembali Kepada Tuhan Dan Tuhan Manggil Lu Atau Tiba-tiba Lu Bangun Tengah Malam Jangan Lu Malah Nonton Netflix Karena Tuhan Itu Waktu Terdekatnya Adalah Di Sepertiga Malam Berarti Lu Sedang Dipanggil Tuhan Lu Sholat Apalagi Lu Baca Zikir Melakukan Sesuatu Yang Bermanfaat Minimal Atau Ibadah Itu Pengalaman Spiritual Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Lu Untuk Merasakan Kehadiran Tuhan Seperti Lu Merasakan Kopi Setelah Lu Minum Kopi Lu Gak Gak Butuh Penjelasan Rasional Lagi Gak Perlu Imajinasi Lagi Kopi Itu Apa Karena Lu Udah Minum Dalam Filsafat Itu Disebutnya Huduri Kehadiran Tuhan Secara Langsung Dan Itu Bersifat Spiritual Nah Di Waktu Malam Hari Ketika Lu Jauh Dari Teman Ketika Lu Kena Musibah Itu Waktunya Lu Menghadirkan Tuhan Tuhan Lagi Manggil Lu Lagi Kangen Lu Manfaatin Itu Jangan Siasihkan Perasaan Itu Oke Gue udah bilang Mau habis Tadi Tapi Ternyata Ada Masih Kalau Dilanjutin Panjang Tapi Lain Kalilah Gue Cerita Cerita Lagi Oke Dilanjutin 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 Dilanjutin